Seorang pekerja bangunan nekat mengedarkan uang palsu di Jumber Jawa Timur agar bisa merantau dan bekerja di Pulau Bali. Keuntungan yang didapat dari Upal akan digunakan sebagai biaya hidup sebelum mendapatkan pekerjaan. Ahmad Subairi, warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, ditangkap anggota Satres Krimpol Res Jumber Jawa Timur. Tersangka ditangkap usai membeli telpon genggam di Pasar Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jumber. Korban Muhammad Yudi yang curiga dengan uang pelaku langsung melapor ke polisi dan saat itu juga pelaku dibekuk. Dari tangan tersangka, polisi menyita 18 lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan 2 unit telpon genggam. Pelaku mendapatkan uang palsu dengan membeli secara online. Uang palsu Rp50.000 sebanyak 8 lembar dibeli dengan harga Rp250.000 uang asli. Modus pelaku mengedarkan Upal dengan cara membeli barang, lalu menjualnya agar mendapatkan uang asli. Garis 2 ini buat orang putar-putar. Jadi TKP-nya dipertigaan Sempolan, Kecamatan Silo, dengan modus yang bersangkutan ingin membeli HP dengan sistem COD, case on delivery, kepada korban. Jadi saat sudah bertemu, kemudian HP dibeli oleh pelaku yang kemudian korban menerima uang hasil pembayaran dan curiga bahwasannya uang tersebut diduga palsu. Dengan dasar informasi tersebut, dari anggota Satres Krim Borre Sember melakukan penelidikan dan pengungkapan penangkapan terhadap terduga pelaku yang menggunakan uang palsu. Tersangga mengedarkan uang palsu karena membutuhkan uang untuk merantau ke Bali, bekerja sebagai kuli bangunan. Kenapa kok pake uang palsu? Diberhentiin dari kerja. Kerja apa sebenarnya? Kerja serabutan dari bangunan. Kenapa kok dibeli bangunan? Kok dibeli diberikan kenapa? Sekarang kan itu Pak, ke Bali kan susah. Harus pake swab, harus pake... Apa namanya? Vaksin. Jadi menganggur karena pandemi? Iya, jadi saya nggak dibolehin ikut kalau nggak ikut. Maswab, harus bayar ke mandorin itu. Saya kan nggak penyawa. Sudah berapa lama kamu nganggur? Sudah bulan. Polisi mengembangkan kasus ini karena pelaku beraksi lebih dari dua kali dan diduga jaringan pengedar uang palsu. Pelaku sendiri dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.